Pemasangan peredam suara Hasil setelah Ukur dulu Terus dipimes Tengah tangannya sombeset Pintu setelah dipasang Pemasangan peredam suara Pemasangan peredam Enak, nyaman, betah Berjalanan jauh Triple peredam 59,1 Saat hujan Bagian atap cabin itu Tidak terasa Petak, petak, petak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kali ini Mika Auto Care baru saja kedatangan Mobil Avanza Untuk perawatan pemasangan peredam suara Sebelum pemasangan peredam suara Mobilnya kita cek dulu tingkat kebisingannya Sama Mas Endar Halo Mas Endar Halo Mbak Gimana? Lah kok ini malah gue Ini kok agak gede Ini menurut Mas Endar bagian mana Mas yang paling berisik Paling berisik itu bagian depan Mbak Bagian depan ada agak gembluduk Gembluduk gitu loh kalau belakang sih itu ada kayak krikit 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 itu apa itu terus apa lagi mas udah sih cuman itu depan sama belakang agak berisik kalau keberisingan dari luar itu kalau masuk masih agak agak banter suara dari luar masih kita denger ya ya betul oke ngecek pakai aplikasi soundmeter nanti kita lihat di angka maksimalnya itu berapa guys ntar riset dulu deh bisa jadi cuman kenal então sudah bisa nampak guys kalau ngeke boys kita reset dulu di angka maksimalnya yang maksimalnya tadi 68,7 nanti kita tes lagi setelah pemasangan peredam suara terus videonya sampai selesai untuk proses pemasangan peredam suara setelah cek kebisingan interiornya dibongkar untuk pemasangan peredam suara ini barang-barang yang ada di dalam dashboard atau di mobil-mobil dikeluarkan dulu karena nanti mau dibongkar setelah trim-trimnya dilepas sekarang karpetnya mulai dilepas ini karpet apa cover karpet guys karpet dasar ini mulai dilepas cover karpetnya mulai pemasangan peredam suara bagian plafon karpet dasar karpetnya sebelum dipasang peredam hasil setelah dipasang peredam suara ini kondisi lantai mobilnya sebelum dipasang peredam suara sudah selesai dibongkar guys setelah ini pemasangan peredam suara sebelum pemasangan peredam suara bagian lantai sebelum pemasangan peredam di bagian itu aku gak kena jenengnya diukur dulu pakai penggaris terus dipimes setelah itu baru dipasang harus super hati-hati guys tegak tangannya sebesar bisa dilecet ini kondisi lantai mobilnya sebelum dipasang peredam suara sudah selesai dibongkar guys setelah ini pemasangan peredam suara ini pemasangan peredam suara di bagian lantai-lantai ini sudah dipasang guys ini karpetnya sudah dipasang terus baru dipasang pemasangan cover karpetnya guys dipasang lagi mulai bongkar-bongkar door trim sebelum dipasang peredam plastiknya dibuka dulu guys terus di dalam pintunya itu di lap dulu sebelum dipasang peredam diukur dulu guys hasil pintu setelah dipasang peredam suara ini permintaan customer di bagian bagian apa kuih bagian rangka di bagian di bagian rangka door trim dipasang lagi pakai peredam jadi double guys ini hasil setelah dipasang peredam suara guys permintaan dari customer ditumpuk lagi pakai peredam yang sudah di bawah customer sendiri jadi yang di dalam itu ada peredam di luar ada peredam terus di tambel lagi ada peredam gitu guys hasil pemasangan peredam suara di bagian pintu-pintu setelah peredamnya terpasang pintunya dikembalikan dikembalikan dipasang lagi sebelum pemasangan pintu belakangnya dibongkar dulu guys ini kondisi pintu belakang sebelum dipasang peredam ini hasil di bagian pintu belakang pemasangan peredam suara ini ditumpuk guys permintaan dari customer mulai pemasangan peredam suara bagian kap mesin hari ini pengerjaan peredam suara mobil avansanya sudah selesai guys ini baru pengecahkan tingkat kebisingannya berkurang berapa sama mas hendak lagi hai kemarin yang bising sebelah mana mas wah depan sangat agak gak terasa ya bunyinya itu loh nyaman sekali sama belakang saat ini iya saat ini kemarin kemarin yang berisik ini depannya ini udah berkurang sih berisiknya terus suara dari luar kebisingan dari luar itu agak berkurang berkurang sih enak nyaman betah betah perjalanan jauh oke sama pintu ini tiga peredam triple peredam pemesangannya iya jadi ditumbuk-tumbuk ditumbuk-tumbuk itu gak buat dianget pintunya soalnya kan triple wah benak banget sekarang kita tes pakai aplikasi soundmeter jadi yang di awal itu 68,7 ha hudan 68,7 setelah dipasang peredam suara itu jadi nah 59,1 guys jadi berkurang sekitar sembilan nanti gitu ini saat hujan yang bunyi klotok-klotok cuma ada di kaca depan bagian atap kebin itu gak terasa ketak-ketak 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 ini cuma yang di kacain apa suaranya ya kayak dibandemin lah buat teman-teman yang kepingin mobilnya dipasang peredam suara bisa reservasi dulu melalui whatsapp terima kasih guys sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati